Hai selamat datang di JV channel pada video kali ini kita akan membuat logo ini yang pertama kita butuhkan adalah sebuah kota kita pergi ke rectangle tool sebelah kiri tampilan layar kalian klik klik dan geser kira-kira seperti ini dengan ukuran yang bebas menurut kalian selanjutnya kita perlu memiringkan kota ini caranya adalah ketika mengklik pertama pada objek ini akan tampil opsi seperti ini bagian pojok ketika kita seret akan memperbesar objek tersebut bagian atas ketika kita seret akan memperpanjang objek tersebut begitu juga dengan bagian bawah untuk memperlebar kita bisa menggeser bagian kanan atau kiri untuk memiringkan kita melakukan klik dua kali pada objek tersebut 12 maka akan muncul opsi seperti ini kita bisa memutar dengan cara mengklik dan geser pada pojok objek ini seperti ini atau memiringkan bagian atas seperti ini atau bagian kanan dan kiri yang kita perlukan adalah memiringkan bagian samping jadi kita lakukan klik dua kali 12 kemudian kita memiringkan kurang lebih seperti ini langkah yang selanjutnya adalah kita butuh dua bentuk ini tentu kita perlu untuk mengcopy dan mempastanya cara mengcopy dan mempaste objek ada beberapa cara yang pertama kita bisa klik kemudian ctrl-c dan ctrl-v pada keyboard kemudian bisa cara yang kedua adalah kita bisa mengklik objek tersebut kemudian pergi ke edit copy edit paste maka bisa keluar hasil seperti ini kemudian cara yang ketiga adalah kita bisa mengklik objek tersebut kemudian kita geser kemudian kita klik kanan sampai muncul tanda plus pada pointer mouse seperti ini kemudian kita kita bisa lepas maka otomatis akan tercopy dan terpaste saya ulangi untuk cara yang ketiga klik pada objek geser dan klik kanan maka otomatis akan tercopy dan terpaste selanjutnya adalah kita membuat bagian bawah dan atas sebelum kesana kita perlu merubah objek ini menjadi gambar sehingga bisa kita edit dengan shape tool caranya adalah kita seleksi kedua gambar ini kemudian kita pergi ke range convert to course kemudian kita klik pada bagian ini kita pergi ke view snap snap to object agar ketika kita menggeser mouse maka akan muncul node seperti ini tampilan seperti ini ketika kita mengaktifkan snap tersebut akan muncul tanda seperti ini kemudian kita pergi ke sebelumnya kita copy dulu objek yang sebelah kiri dengan cara ctrl C dan ctrl V agar hasilnya tetap berada di tempat tersebut kemudian kita pergi ke shape tool kita seleksi bagian atas kemudian kita geser seperti ini karena tadi kita sudah mengaktifkan snap to object maka ketika kita menggeser gambar tersebut maka akan pas berada di objek yang lain sehingga ketika kita menggeser seperti ini kemudian kita geser seperti ini dan snap pas di garis objek yang lain gambar kiri dan kanan sudah selesai gambar bawah juga sudah selesai selanjutnya adalah gambar bagian atas caranya kurang lebih sama kali ini kita mengklik bagian kanan kemudian ctrl C dan ctrl V pada keyboard kemudian pergi ke shape tool seleksi bagian bawah geser seperti ini gambar logo kita sepertinya sudah selesai selanjutnya adalah tinggal pewarnaan kita beri warna biru hijau orange dan merah kita perlu membuat irisan di sebelah sini antara gambar ini dan gambar ini caranya adalah klik kedua objek tersebut dengan cara menekan tombol shift pada keyboard kemudian pergi ke intersect sebelah sini maka akan dihasilkan gambar baru irisan antara kedua objek tersebut kita beri warna baru kemudian kita hapus warna outline objek tersebut kita seleksi keseluruhan kemudian klik kanan pada tanda silang di warna akhirnya dan seperti 3D kita perlu memberikan aksen gradasi pada warnanya caranya adalah pergi ke interactive fill tool sebelah sini kemudian tinggal kita geser seperti ini setiap bidangnya khusus untuk bagian intersek ini kita beri warna orange pada bagian putihnya kemudian kita atur lagi kurang lebih seperti ini dan demikianlah hasilnya demikian video tutorial kali ini terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati